Aksi heroik warga, pukul mundur OPM Keni Tipagau dengan panah, KKB gagal serang bandara. OPM kembali melancarkan aksi teror, mengganggu keamanan wilayah di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelompok teroris Keni Tipagau melakukan penembakan di Bandara Pogapa sehingga menyebabkan bentrok dengan warga. Dilnasir Tribun Papua.com, Panglima Koops Habema, Brigjen TNI Laki Afianto mengatakan, kronologi bermula saat sepucuk surat dari OPM diterima oleh aparat keamanan yang bertugas di Homeo. Jenderal Kopassus ini lalu memerintahkan satuan tugas TNI yang berada di Distrik Homeo untuk meningkatkan pengamanan wilayah, khususnya terhadap setiap penerbangan yang mendarat maupun lepas landas dari Bandara Pogapa. Namun kata dia, OPM tidak puas dengan respon aparat keamanan sehingga pada hari Jumat tanggal 30.08, OPM melancarkan gangguan tembakan senjata di ujung Bandara Pogapa. Merespon hal tersebut, para prajurit TNI yang bertugas di Homeo langsung meningkatkan pengamanan dengan membalas tembakan OPM serta melakukan pengejaran. Masyarakat Homeo melakukan perlawanan fisik dan berusaha untuk mengusir para personel OPM keluar dari wilayah Distrik Homeo. Alhasil, perlawanan masyarakat Homeo tersebut telah berhasil menolak serta mengusir OPM kelompok TNI Tipagau keluar dari wilayah Distrik Homeo. Warga menyatakan sikap untuk selalu siap angkat panah atau siap perang melawan kelompok OPM yang akan mencoba memasuki wilayah Homeo.